Kepergian Raisita Supit memang telah dihilaskan keluarga, namun mereka masih tetap tak menyangka bahwa sosok yang menjadi panutan keluarga harus menyerah dengan kanker yang telah bertahun-tahun bersarang di tubuhnya. Tapi begitulah ketetapan yang telah digariskan Sang Maha Pencipta. Lantas, adakah firasat yang didapat keluarga sebelum Raisita Supit tutup usia? Adakah pula pesan khusus yang ditinggalkan almarhumah pada keluarga? Sang Maha Pencipta Baik ya mudah-mudahan itu bisa membalas budi almarhumah selama ini kepada saya dan keluarga gitu loh. Ya pokoknya begini, dalam kehidupannya almarhumah itu selalu memberikan apa ya, wajangan-wajangan atau apa segala macam memberikan. Ini jadi gak ada pesan khusus sih, tapi memang setiap beberapa hari terakhir kalau beliau itu sadar, beliau selalu memberikan apa yang diingat disampaikan, apa yang diingat disampaikan gitu. Dan kita itu kayak haus gitu mendengar. Kadang-kadang kan kalau lama diem kita juga khawatir ada apa nih gitu. Bahkan ketika di rumah sakit atau di rumah, kadang-kadang masih marah aja kita seneng gitu loh. Iya, kadang-kadang kangen sama marahnya beliau gitu. Hampir 70 tahun mengarungi kehidupan, Raisita Supit meninggalkan banyak kenangan. Tak hanya lewat karya-karyanya di dunia seni peran, namun juga dedikasi dan kemurahan hatinya untuk berbagi ilmu. Raisita tak pernah memandang siapa kawan bekerja, baik itu muda atau selevel dengannya. Inilah yang dirasakan Helmi Yahya ketika ia pernah bekerja sama dalam waktu cukup lama bersama Raisita Supit. Tapi di balik kenangan indah itu, Helmi Yahya disaput penyesalan lantaran ia tak kunjung sempat membesuk Raisita selama dirawat di rumah sakit. Ini kan mentor saya, jadi guru saya sudah meninggalkan kita gitu. Jadi bagi saya, Mbak Rie adalah, saya menyebutnya Mbak Rie, demikian dekat kami bekerja sama ratusan episode dalam satu reality show yang sampai sekarang masih diriran gitu dan masih dikenang orang, yaitu masih kakau bercintaiku. Dia adalah mentor yang baik, ya kita pada saat bekerja sama juga memberikan masukan sangat baik. Berapa kali mau datang, ada saja gitu, ah besok, ah besok itu yang penyesalan yang sangat luar biasa dan akhirnya saya mendapatkan berita yang sangat mengejutkan. Ketika saya habis mengisi acara di salah satu perguruan tinggi di sekitar sini. Jadi saya datang dalam, ya pakaian seperti ini karena nggak sempat pulang, ya kebetulan saya mengajar tadi di Jakarta Barat dekat sekali di sini. Jadi saya menunggu istri saya dan langsung datang kemari. Kenangan demi kenangan indah ini pula yang masih terpatri dalam benak pasangan Surya Saputra dan Sintiala Musu. Di momen pernikahan mereka, seorang aktris senior seperti Raisita rela mengantri berjam-jam untuk bisa memberikan restu dan ucapan selamat secara langsung kepada keduanya. Dan dibalik sakit kanker yang semakin lama semakin membuatnya tak berdaya, Raisita juga dikenal sebagai sosok periang dan pemantik tawa di tengah rekan-rekan seangkatannya. Tidak akan kami kemampuan, itu sangat berkesan sekali bahwa apalagi untuk kawinan kami. Aku di kawin, acara kawinan kami itu, tentu saya bela-belain, ngantri, hampir 2 jam lebih, memberikan doa restu dan ucapan selamat. Tapi pak ketemu, tentu saya sudah penuh keringat. Orang yang sangat menyenangkan. Menyenangkan, lucu lagi, dan humoris orangnya. Humoris ya, jadi menyenangkan sekali waktu kita tahun lalu nengok aja, bercanda, masih bercanda-bercanda. Kayak dia nggak sakit aja gitu. Di kamarnya juga, sama anak-anaknya tuh kayaknya dia nginep gitu di hotel gitu. Jadi nggak ada sama sekali memperlihatkan bahwa dia tuh sakit. Yang pasti saya pernah ketika, apa ya, Ray sempat main film juga, waktu sebelum gaun penganten, justru dia, aduh gimana sih, acting gimana, gimana gitu. Orangnya kan yang memang ceplos-ceplos gitu, tapi ya orang menenangkan lah. Jika kepada para sahabat saja, Ray Sita dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman manisnya, maka untuk keluarga, Ray Sita tentu memberi yang lebih lagi. Menantunya yang juga berkiprah di dunia acting, mendapat banyak wejangan dari sang mertua tercinta. Selain mendapat ilmu tentang bagaimana memainkan setiap lakon yang diberikan, Ray Sita juga mengajarkan prinsip kehidupan, yang hingga kini dijadikan acuan dan pegangan keluarga. Mama itu memberikan banyak ilmu hidup kepada kita semua ya. Beliau orang yang sangat berpengalaman dari berbagai bidang, kemudian orang yang sangat konsisten dalam pendiriannya, itu yang saya salut dan saya banyak belajar dari beliau. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan aja ya. Kita semua kekirangan. Kita doakan ya, akan Ray supaya cepat diterima di Tuhan, supaya kita semuanya juga sehat. Meski raganya telah tiada, namun karya dan dedikasinya di dunia seni peran akan terus terkenang. Selamat jalan, Ray Sita Supit. Lewat ajang Liputan 6 Awards 2015, sosok-sosok penuh inspiratif dari berbagai pelosok negeri muncul ke permukaan, lantas siapa saja dan apa yang mereka lakukan, hingga membawa pulang penghargaan yang sudah digelar untuk ke-6 kalinya ini. Jangan kemana-mana, tetap di was-was. Sosial Pendidikan adalah Norsi Dasyam.